Hai semua balik lagi di channel aku Vina jadi di video kali ini aku mau buat skincare untuk pemula jadi sedikit cerita aja dulu itu aku emang masa bodoh sama wajah gue jadi gua itu enggak ngerawat wajah gue dan saat ini gua mati-matian untuk ngerawat wajah gue dulu itu gua cuma pakai kalau untuk skincare cuma facial wash aja gua belum kenal sama sunblock pelembab terus apa sih serum krim wajah apalagi ya pokoknya gua cuma pakai facial wash gua cuma pakai facial wash habis itu udah deh langsung ke sekolah kalau untuk makeup paling aku itu cuma taunya bedak sama lipstick gua belum tahu yang yang namanya gambar alis blush on eyeliner sama maskara apalagi kontur sama highlight itu gua baru tahu sekitar dua atau tiga tahun akhir-akhir ini sejak gua sering nontonin YouTube sebelum kalian nyesel jadi aku mau share ke kalian skincare untuk pemula ya dari semua artikel yang aku baca dan dari semua yang aku tahu dan disini akan aku bagikan kepada kalian skincare pemula itu apa aja sih Nah kita langsung mulai aja jadi yang pertama skincare yang pertama yang paling dasar adalah facial wash disini gua punya Pons tapi saat ini gua sedang pakai yang dari Elsa skin ya di sini gua nggak ngerekomendasikan kalian itu harus pakai ini ini atau ini pokoknya gua cuma kasih tahu skincare untuk pemula itu apa aja jadi skincare untuk pemula itu adalah facial wash kalian pilih facial wash yang benar-benar ngebersihin pori-pori kalian sampai ke dalam-dalam pokoknya sampai benar-benar bersih Nah setelah facial wash kalian lanjut ke toner disini gua punya tonernya dari Viva dan ini harganya cuma Rp5.000 kalau buat kalian yang pemula ini tuh pas banget terus nggak bikin kantor kering Oke jadi ini tuh nggak bikin kantor kering pokoknya murah banget kalau misalnya kalian jerawatan kalian bisa pilih yang yang untuk khusus untuk jerawat karena Green Tea ini berguna untuk yang jerawatan nah kalau yang air mawar ini selain untuk toner bisa juga untuk Vesmis dan juga untuk campuran masker biasanya untuk Vesmis ataupun campuran masker tapi biasanya gua pakai untuk toner ini tuh enak banget sumpah ini tuh enak banget ini tuh kalau dipakai itu rasanya adem banget ya pokoknya adem banget enak banget sepatlah pokoknya ya setelah toner kita lanjut ke pelembap nah kalau pelembap disini aku punya yang dari Wardah aku cuma punya dari Wardah ini tuh banyak banget yang pakai dari yang pemula ataupun yang bukan pemula itu bener-bener bagus banget buat kalian yang pemula kalian coba beli ini itu bagus bagus banget cara pakainya itu setelah pakai toner tonernya udah menyerat ini kalian ambil sedikit habis itu kalian olesin di bagian wajah kalian kalau misalnya kulit kalian kering itu biasanya setelah pakai ini udah nggak kering kalau misalnya kalian rutin itu bener-bener kalian ngerasain perbedaannya ini bisa kalian untuk pakai untuk tangan kaki leher dan wajah dan juga badan dan biasanya gua pakai untuk tumit gua yang pecah-pecah dan besok paginya itu tumit gua jadi lebih halus halus banget lebih halus dari pakai lotion oke kita lanjut ke setelah pelembap yang kalian butuhin adalah sunblock disini gua punya sunblocknya Wardah essence creamnya Wardah dan juga daily protectionnya lc skin saat ini gua pakai yang lc skin gua emang lagi perawatan pakai lc skin lumayan cocok sih ini udah ada SPF 30 nya jadi setelah pakai pelembap pelembapnya udah meresap kalian pakai sunscreen supaya kulit kalian itu kalau kena matahari nggak terbakar ataupun nggak cepet tumbuh bintik hitam karena kalau kalian nggak pakai kalau kalian sering-sering terkena sinar matahari kulit kalian akan cepet tumbuh bintik hitam dan nanti di usia 20-an kalian bakalan nyesel banget karena bakalan susah banget untuk hilanginnya jadi kalian sebelum tumbuh bintik hitam karena akibat paparan sinar matahari kalian harus pakai sunscreen oke pakai sunscreen pakai ya Nah setelah sunscreen kita lanjut ke ke facial scrub ataupun ini ya masker gue punya masker dari Mabeloh yang temulawak sama masker kopi ini facial scrub dan ini masker yang biasanya dicampur yang dicampur sama air biasanya gua campur sama air mawar gua udah pakai ini udah lumayan lama dan hasilnya enak banget di wajah gua jerawannya udah mulai berkurang juga karena selain gua pakai obat jawat gua juga pakai masker masker dan perutusan gua juga udah lumayan sih tapi gua lebih suka sama masker temulawaknya karena masker kopinya itu kalau dibersihin emang agak susah karena dia fill off kan masker piling wajah ya emang agak susah dibersihin dan kalau pakainya ketebelang keringnya itu lama kalau terlalu tipis ngeleteknya ngeleteknya itu susah jadi serba salah tapi ini juga bagus sih aku nggak bilang ini nggak bagus ini gua udah pakai botol ke dua apa tiga ya ini juga ini juga udah habis nah kalo facial scrubnya ini yang dari wadah gua juga suka banget karena setelah pakai ini wajah gua itu rasanya lebih halus lembut banget halus itu enak banget gua suka kayak begini itu gua suka banget ini juga murah banget dan harganya udah ilang sih pokoknya nanti akan aku cari tahu harganya kira-kira itu berapa di video ini harganya mungkin di sini atau di sini ini cara pakainya itu kalian bersih cuci wajah seperti biasa habis itu ambil facial scrubnya diolesin ke wajah ini tuh scrubnya untuk butirannya halus banget putirannya halus banget juga udah keringetan nih halus banget sih putirannya bener-bener udah halus halus banget dan ini nggak nyakitin wajah beneran ini tuh halus banget pokoknya pas kalian pakai kalian pijet 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 sekitar 10 menit setelah itu kalian bilas dan wajah kalian boom oh halus banget nah setelah scrub dan maskernya udah beralih ke jerawat kalau misalnya kalian lagi jerawatan apalagi untuk kalian yang yang udah apa sih pubertas ya untuk kalian yang udah pubertas jadi kalian itu pasti akan muncul jerawat kalau untuk jerawat mungkin mau bisa pilih nol atau cara alami yang udah aku share videonya kalian jangan lupa untuk kepoin ya empat cara ampuh untuk menghilangkan jerawat hmm ini juga aku dulu sering pakai ini udah 2 atau 3 botol hmm kalau udah habis aku selalu beli ini kalau misalnya aku lagi jerawatan misalnya lagi dimana gitu aku selalu bawa ini terus aku olesin karena itu dia cepat kering atau biasanya gue pakai pas malam hari ini juga pas malam hari tapi ini bikin kulit gue kering kalau selalu gue pakai dan lanjut ke untuk bagian badan kalau untuk kulit badan kalian bisa pakai marina body scrub ini juga murah banget berapa ya? belasan itu terus sekarang aku juga lagi suka banget lulur yaitu lulur dari Purbasari ini gue dapat sampelnya waktu gue ikut beauty classnya Purbasari dan gue menang makeup terbaik yaitu ada 4 orang atau 5 orang yang kalau nggak salah yang gue dapat gue di bagnya dan ini produknya semua gue dapat dari Purbasari ya, art sih Purbasari kalau lulurnya kalau lulurnya sendiri itu emang bisa dipakai tiap hari kenapa kalian harus luluran atau scrub karena kalian harus menganggap kulit mati di kulit kalian supaya kulit kalian itu selalu terlihat lebih cerah dan nggak pusen dan nggak juga kering atau bersisip jadi kalian harus scrub badan atau luluran setiap hari emm kalau habis scrub itu gue biasanya pakai lotion atau pakai body butter dari hair boys banana ini juga habis luluran atau body scrub itu ini tuh enak banget terus kulit gue tuh langsung kayak kenil-kenil dan nggak kering lagi ini gue pakai udah mau habis sama lotion lotion ini penting banget buat kalian jadi ini setiap hari harus kalian pakai pagi maupun malam tadi aku lupa sama micellar waternya kenapa aku masukin ke skincare karena kalau misalnya buat kalian pemula kalian juga pasti bakalan ada makeup walaupun tipis jadi sebelum kalian bersihin wajah kalian kalian pakai micellar water ini atau susu pembersih habis itu kalian baru pakai facial wash kenapa harus pakai micellar water dulu atau susu pembersih karena biasanya facial wash itu nggak ngebersihin sampai ke dalam-dalam biasanya ya tapi mungkin ada facial wash yang ngebersihin sampai bersih-bersih banget tapi untuk saat ini aku belum menemukan facial wash yang ngebersihin sebersih itu kalau kalian merasa kok nggak ada serumnya sih kok nggak ada krim wajahnya sih nah kalau buat kalian yang pemula biasanya kalian belum perlu serum ataupun krim wajah karena kulit kalian itu masih sangat bagus dan masih sangat mudah kalau buat kalian yang udah umur 20an tahun kalian udah boleh pakai serum ataupun krim wajah karena kulit kalian itu produksi kolagennya udah menurun kayak aku biasanya aku udah pakai serum sama krim wajah jadi buat kalian yang pemula yang udah masih yang masih umur belasan tahun kalau aku sih nggak saranin kalian udah pakai serum ataupun krim wajah jadi kalian cukup pakai produk yang tadi aku kasih tahu ya itu udah tanpa serum ataupun tanpa krim wajah mungkin segitu aja dari aku untuk skincare pemulanya semoga kalian enjoy dengan video ini dan jangan dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel aku karena akan ada ada video baru setiap hari Sabtu atau Minggunya dan ya sampai jumpa di video selanjutnya bye